Pada pelaksanaan yang turut dihadiri oleh OPD Kabupaten Karimun, para pelajar, bikers dan juga komunitas berjalan dengan hikmat saat Kapolres menyampaikan pesan singkat pidatonya guna mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Selain itu juga diisi dengan berbagai kegiatan yang disamput sangat antusias oleh para pelajar, diantaranya adalah senam pelopor keselamatan berlalu lintas, penandatanganan dukungan program Roadshow Millennial Road Safety Festival Polres Karimun, pelatihan praktik ujian SIM, dan juga penyematan pelopor keselamatan berlalu lintas kepada siswa serta atraksi freestyle yang diperagakan oleh komunitas motor yang profesional. Seusai menggelar apel generasi milenial dalam rangka Roadshow Millennial Road Safety Festival Polres Karimun, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK, sangat mengharapkan agar para generasi muda milenial dapat memahami dan mentaati, serta peduli peraturan lalu lintas guna menuju pada zero accident atau kecelakaan nol. Namanya Roadshow Millennial Road Safety Festival, artinya kita ini apel ya, apel generasi milenial, kita mencapai zero accident, ya goal itu goalsnya, tujuannya seperti itu, tujuan akhirnya seperti itu, langkah-langkah yang kita laksanakan saat ini. Sementara itu, siswa dan siswi kelas 10 dari Sekolah Swasta Santo Yusuf sangat mengapresiasi dan senang dengan kegiatan yang pertama kalinya dilaksanakan tersebut, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan keselamatan berlalu lintas di jalan raya yang sehari-hari rutin dilaksanakan. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.